Kembang jelita peruntuh tahta jelit 18 bagian 2. Begitulah, dalam keadaan tergesa-gesa dan panik, pasukan itu bersiap-siap meninggalkan desa yang menurut Hong Yang B tadi sangat nyaman. Tetapi sebelum pasukan itu bergerak meninggalkan desa, di pinggiran desa munculah Hong Yang B dan pasukannya yang berjumlah besar, yang dipecah-pecah mengurung desa itu dari segala arah. Jangan biarkan hidup seorang pun perintah Hong Yang B tegas kepada perwira-perwira bawahannya dan komandan-komandani tingkat yang paling rendah. Mereka merambat mendekati desa itu tanpa obor, dengan berlindung pepohonan di ladang-ladang penduduk di seputar desa. Kemudian, mereka menghujani desa dengan panah-panah berapi maupun panah-panah biasa. Pasukan Helian Kong kembali menjadi panik karena serangan musuh datang dari segala arah, dari tempat gelap di tengah-tengah ladang-ladang sayur penduduk. Rupanya, pihak pelangi kuning yang baru saja dihajar oleh pasukan tanpa identitas yang hampir berhasil menewaskan General Law itu, kini meniru karus serangan mereka yang mendadak dan dari arah kegelapan. Prajurit-prajurit Helian Kong banyak yang menjadi korban. Biarpun banyak di antara mereka yang mengangkat perisai-perisai, tetapi arah datangnya serangan benar-benar tidak tentu. Mengangkat perisai ke arah depan, tahu-tahu panahnya datang dari arah punggung atau samping. Begitulah pasukan itu menderita kerugian besar. Dan kemudian ternyata panah-panah api yang dilepaskan musuh itu tidak sekedar memeriahkan saja, melainkan ada tujuannya. Banyak rumah-rumah yang kejatuhan panah api itu mula-mula hanya sekedar terbakar atapnya atau dindingnya, namun kemudian rumah itu meledak hebat dan membinasakan serta melukai banyak prajurit Helian Kong. Ternyata, dalam rumah sudah disembunyikan sejumlah besar bubuk mesiu, di langit-langit atap, dalam tiang-tiang bambu atau bahkan dalam dinding tanah liat, yang begitu kena api meledak. Dan ternyata sebagian besar rumah di desa itu sudah diubah jadi bom seperti itu sehingga minta banyak korban jiwa dalam pasukan Helian Kong. Desa itu menyala menjadi neraka, berdiri di jalanan pun terasa amat panas. Ledakan-ledakan besar sudah tidak terdengar, tetapi letupan-letupan kecil masih terdengar terus beruntun. Dan, lagi-lagi pihak pelangi kuning meniru teknik barisan api pasukan misterius yang hampir berhasil membinasakan jenderal. Lo, di antara campuran bubuk mesiu itu dicampur remukan beling yang ikut munkrat melukai orang ketika bubuknya terbakar meledak. Begitulah kacaunya pasukan Helian Kong, sedangkan panah dan lembing tidak berhenti dan menambah jatuhnya korban. Helian Kong benar-benar tak tahu harus berbuat apa, tidak peduli bagaimanapun berpengalamannya dia. Sesuatu yang memedihkan mengusik hatinya, apakah Tan Wan Wan tahu menahu dengan siasat untuk membinasakan seluruh pasukanku ini? Di luar desa, Ong Yang Be yang merasa bahwa serangan pemukaannya sudah cukup melemahkan sasarannya, sekarang meneriakan aba-aba seluruh pasukannya untuk menyerbu masuk ke dalam desa. Dengan suaranya yang parau ia mengulangi perintahnya yang tadi, jangan biarkan hidup seorang pun. Pasukan pelangi kuning pun menyerbu ke dalam desa sambil bersorak-sorai. Sisa-sisa pasukan Helian Kong yang sudah terjepit dan nyaris berputus asa itu, sekarang malahan menyambut kedatangan pasukan pelangi kuning itu dengan gembira. Teriak mereka, bagus. Lebih baik begini. Daripada mati konyol oleh racun dan oleh api, kita akan mati setelah memberi perlawanan sampai titik darah terakhir. Betul. Kita ada jiwa untuk membalaskan kematian teman-teman kita. Dan teriakan-teriakan penuh dendam jainnya yang saling membakar amarah. Maka pasukan yang dibawa oleh Hong Yang Be pun mendapat perlawanan yang mengejutkan dari pasukan Helian Kong yang jumlahnya sekarang jauh lebih sedikit itu. Prajurit-prajurit pelangi kuning itu sekarang seperti melawan sekelompok binatang buas yang marah, yang tidak tahu apa-apa selain menggigit dan mencakar. Seandainya mereka sendirian menyusup ke tengah-tengah pasukan musuhnya tanpa dukungan dari garis belakang. Mereka lalu mengamuk, tidak mempedulikan luka, tidak mempedulikan apapun kecuali mencari korban jiwa sebanyak-banyaknya di pihak musuh sebelum mereka sendiri jadi korban. Para pimpinan pasukan sisa-sisa dinasti Beng seperti Helian Kong, Kong Sun Koan dan Kwe Penghui serta lain-lainnya, mengamuk pula. Dan amukan mereka sudah tentu jauh lebih merusak dari amukan prajurit-prajurit biasa. Tidak ada yang menghadang mereka, mampu menandingi mereka, bahkan Ong Yang B sendiri kelihatannya malah menghindar untuk bertemu dengan Helian Kong. Ternyata bukan cuma sayang nyawa, Ong Yang B di dalam hatinya bahkan merasa senang. Senang melihat prajurit-prajurit pelangi kuning banyak dikurangi oleh amukan perwira-perwira dinasti Beng. Juga senang melihat prajurit-prajurit dinasti Beng saling bantai dengan prajurit-prajurit pelangi kuning. Dalam hatinya dia bersorak, ayo, babi-babi bangsa Han, saling bunuhlah, jangan ragu-ragu. Habiskan kekuatan kalian sendiri. Sementara Ong Yang B berpeluk tangan saja melihat kedua pasukan itu saling bantai, maka prajurit-prajurit pelangi kuning seolah mengulangi pengalaman mereka berhadapan dengan regu istitua dari pasukan misterius yang pernah hampir berhasil membunuh General Law. Regu istimewa yang bukan cuma tangguh melainkan juga nekat dan tidak menghiraukan diri sendiri, dengan tujuan hanya membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Waktu itu pihak pelangi kuning harus menyetor banyak korban, sekarang lebih-lebih lagi, sebab bagaimanapun juga prajurit-prajurit Helian Kong yang tersisa itu jauh lebih banyak dari regu istimewa yang mengerikan itu. Nampaknya, berdasar perbandingan jumlah, pasukan Helian Kong pasti akan tertumpas. Habis, mungkin hanya Helian Kong sendiri yang bakal hidup, sebab dia pasti mampu menyelamatkan diri sendiri. Itu kalau Helian Kong mau berbuat demikian dan tidak memilih mati bersama anak buahnya. Sedangkan kalau dilihat dari perlawanan dekat, bukan cuma berani mati bahkan cenderung mencari mati dari prajurit-prajuritnya Helian Kong, maka pihak pelangi kuning akan mendapat kemenangan dengan harga yang mahal sekali, kalau hanya nyawa para prajurit mereka bisa dianggap mati uangnya. Tetapi di lareng di bawah desa itu karena desa itu terletak di atas tanah yang agak tinggi, tiba-tiba muncul pasukan lain. Seperti pasukan Ong Yang Be yang mengendap pendap tanpa obor, begitu pula pasukan ini, dan ternyata pasukan ini juga pasukan pelangi kuning. Yang menjadi komandan adalah Ong Ling Po, si perwira pelangi kuning yang pernah menjadi tawanan pasukan Helian Kong di pegunungan. Melihat kobaran api di desa itu, Ong Ling Po mengertakan giginya dan menggeram. Memalukan sekali. Sisa-sisa dinasti Beng itu pernah memperlakukan aku dengan baik, meskipun sebagai tawanan. Aku tidak pernah dianiaya atau direndahkan martabakku. Dan sekarang macam inikah balasan pihak kita? Padahal pasukan Helian Kong itu turun dari pegunungan karena menuruti ajakan dari pihak kita. Mereka tulus, dan kitalah yang curang. Pun Liok, perwira bawahan Ong Ling Po yang pendek gempal dan bersenjata gada Kim Kong Kun itu pun ikut-ikutan marah tanpa dibuat-buat, Entah gagasan siapapun ini, ini sangat memalukan. Ong Ling Po kemudian menggerakkan tangannya, maju. Barisan yang membawa panah dan senjata api di barisan depan. Pasukan itu pun merayap, mendekati sesama pasukan pelangi kuning tetapi yang dipimpin Ong Yang Be, dari arah belakang. Dan setelah cukup dekat, Ong Ling Po menyuruh orang-orangnya yang membawa senjata api untuk menempak ke udara. Ratusan-letusan berturut-turut di luar desa itu cukup menarik perhatian semua pihak. Lalu Ong Ling Po mulai berteriak kepada pasukannya Ong Yang Be, Kalian bertindak tanpa mendapat perintah dari General Law, pimpinan tertinggi. Hentikan. Atau kami memperlakukan disiplin yang keras atas kalian atas nama General Law. Seruan serupa diserukan oleh bawahan-bawahan Ong Ling Po sehingga didengar oleh semua prajurit Ong Yang Be di semua bagian, karena Ong Ling Po pun menyebarkan prajuritnya ke segala arah. Jumlahnya juga tidak lebih sedikit dari pasukan Ong Yang Be. Prajurit-prajurit Ong Yang Be jadi kebingungan, perintah yang mana dituruti? Baik Ong Ling Po maupun Ong Yang Be sama-sama bawahan General Law, namun kelihatannya Ong Yang Be lebih dekat dengan General Law. Meskipun begitu, ancaman Ong Ling Po meyakinkan juga, apalagi dengan adanya ratusan pucuk senjata api di tangan mereka. Beberapa komandan bawahan lalu mencari Ong Yang Be untuk minta petunjuknya. Ternyata, begitu sudah ketemu, Ong Yang Be menjawab dingin dan tak berferpikir panjang, aku yang akan bertanggung jawab kepada General Law. Terus habiskan Helian Kong dan orang-orangnya, dan kalau orang-orangnya Ong Ling Po mencegah atau menghalang-halangi, sikat sekalian. Komandan-komandan bawahannya termangu-mangu mendengar perintah itu. Perintah untuk menumpas Helian Kong dan orang-orangnya, meski agak keterlaluan, rasanya belum dipaksa-paksakan bisa diterima juga. Bagaimanapun, sisa-sisa dinasti Beng memang tetap menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan pelangi kuning. Tetapi perintah untuk bertarung dengan orang-orangnya Ong Ling Po benar-benar tidak masuk akal, dipaksakan pun susah diterima akal sehat. Bukankah pasukan Ong Ling Po itu sesama prajurit pelangi kuning, bahkan sama-sama bernaung di bawah benderanya General Law? Lagi pula, pasukannya Ong Ling Po membawa ratusan pucuk senjata api. Melihat komandan-komandan bawahannya masih termangu-mangu, Ong Yang B membentak, hi, apa yang kalian tunggu? Panglima, tentang perintah Panglima atas teman-teman kita dari pasukan Panglima Ong Ling Po itu. Apa perintahku tadi kurang jelas cukup jelas, tetapi? Kalau sudah cukup jelas tidak ada tetapi-tetapian lagi. Kalian hanya tinggal menjalankannya, atau dihukum menurut disiplin tentara. Baik, baik. Tiba-tiba dari arah pepohonan sayur di kebon penduduk nampak seorang berpakaian prajurit pelangi kuning berlari-lari mendekat. Karena mengira orang itu mungkin membawa berita perkembangan penting, semuanya menunggu. Ada apa tanya Ong Yang B ketika orang itu sudah cukup dekat? Orang itu tidak menjawab, tiba-tiba saja dia melompat bagaikan hari mau, melewati kepala para komandan bawahan Ong Yang B yang berkerungun di dekat pintu gerbang desa itu. Di tangan orang itu berkilat sebuah belati, dan ia menubruk langsung ke arah Ong Yang B. Sergapan itu demikian cepatnya, Ong Yang B sendiri terkejut sekali. Dan dalam keterkejutannya itu Ong Yang B melakukan sesuatu yang menyingkap sedikit kedoknya sendiri. Orang-orang dalam pasukan jenderal lo mengenal Ong Yang B sebagai perwira yang hanya memiliki keterampilan militer biasa, dan kalaupun dianggap ada kelebihannya dari prajurit-prajurit lain hanyalah otaknya, sedangkan soal kemahiran tempur perseorangan alias ilmu silat, ia tidak berbeda dengan perwira-perwira biasa lainnya. Itulah pengenalan umum orang-orangnya jenderal lo terhadap Ong Yang B. Tapi sekarang pandangan itu harus diubah. Sebab orang-orang itu melihat Ong Yang B melejit ke samping bagaikan kilat cepatnya. Sambil berputar seperti gasing, sambil sepasang tangannya melambai gemulai seperti lengan penari namun kemudian ujung jari-jari tangannya berubah menjadi seperti kepala ular yang berpuluh-puluh jumlahnya dan mematuk-matuk dengan ganas. Seandainya di tempat itu ada penerangan yang cukup, pasti akan kelihatan bagaimana ujung jari-jari itu menjadi berwarna keungu-unguan. Jelaslah sekarang, sergapan maut dari orang yang berpisau belati itu telah memaksa Ong Yang B menunjukkan keterampilannya yang bukan sekedar keterampilan militer. Ong Yang B telah mengeluarkan suatu jurus silat yang bukan cuma hebat, tetapi juga kejam. Sewaktu aliran tersendiri orang yang berpisau belati itu telah memaksa Ong Yang B menunjukkan keterampilannya. Tetapi si penyergap berpisau belati itu ternyata hebat juga, mendapat serangan balasan sehebat itu, yang bagi orang lain pastilah akan menjadi makanan empuk, ternyata orang ini tidak. Malah dia tertawa ter. Jelaslah sekarang, sergapan maut dari orang yang berpisau belati itu telah memaksa Ong Yang B menunjukkan keterampilannya. Bahak-bahak dalam keadaan masih melayang di udara dan belum menginjak tanah, katanya disela-sela tawanya, Bagus! Anjing mamcu, kalau tidak dipaksa dengan keras memang kau akan terus bersembunyi di belakang kedokmu sambil tertawa dengan mengoceh, Tiba-tiba sepasang kakinya pun menendang tiga kali di udara. Geraknya kelihatan sederhana saja, namun seorang yang sedang tidak memijak tanah bisa menendang tiga kali sekeras, secepat dan semantap itu, memang mengejutkan. Dan setiap tendangannya selalu lebih dulu mengancam titik terbahaya dan terbuka di pihak lawan, membuat pihak lawan dipaksa membatalkan serangan dan bertahan lebih dulu. Tiga kali si penyergap berpisau belati menendang udara dan tiga langkah panjang Ong Yang B harus mundur, lupa kalau di tempat itu banyak empang ikan. Maka Ong Yang B tercebur ke dalam empang. Ong Yang B gusar, bukan cuma oleh serangan pendadakan itu, tetapi juga oleh kata-kata si penyergap yang menyebutnya anjing. Mancu itu, sesuatu yang ingin ditutupinya rapat-rapat. Berdiri di tengah-tengah empang ikan yang airnya setinggi pinggang, dengan muka dan pakaian berlepotan lumpur, Ong Yang B hendak mencabut pedangnya. Tetapi baru separuh panjang pedang keluar dari sarungnya, selerat sinar meluncur dari tangan si penyergap, cepatnya melebih tilat. Si penyergap ternyata melontarkan pisau belatinya. Begitu cepatnya, sehingga meskipun Ong Yang B sudah memiringkan tubuhnya, tetap saja pundak kanannya tertancap belati sampai setengah dari panjang belati itu. Seandainya dia dapat mencabut pedangnya sekalipun, dia tidak akan dapat memainkan pedangnya, lengan kanannya lumpuh dengan belati tertancap di pundak seperti itu. Sejak munculnya si penyergap, lalu tukar-menukar serangan secepat kilat antara penyergap dan Ong Yang B, sampai menancapnya belati itu di pundak Ong Yang B, semuanya berlangsung demikian cepat sehingga banyak orang di tempat itu tidak dapat melihat dengan jelas. Namun setelah adegan-adegan serba cepat itu, barulah semua orang melihat bahwa si penyergap tadi bukan lain adalah Yoh Kian Hlai. Bukan cuma menghajar Ong Yang B secara fisik, Yoh Kian H juga menghajarnya dengan kata-kata, ditujukan kepada perwira-perwira bawahan Ong Yang B yang masih kebingungan, saudara-saudara, orang ini nama aslinya adalah Hoi Yok Ma, Metu Metu Manchu yang sudah lama menyusup ketubuh kita, dan membawa tugas memecah belah bangsa Han antara golongan kita dengan golongan yang masih mendukung dinasti Beng, tujuan akhirnya tidak lain adalah berkuasanya bangsa Manchu di Tiong Goan. Para komandan itu pun mulai mendapat pegangan sedikit dalam sikap mereka. Kalau tadinya mereka bingung memilih mau mentaati Ong Yang B atau Ong Ling Po, sekarang hari mereka mulai cenderung untuk menuruti Ong Ling Po tentu saja. Sementara Yoh Kian Hai berseru ke tengah empang, O Yok Ma, semua peluangmu sudah tertutup. Satu-satunya jalan bagimu hanyalah menyerah dan membeber semua rencana pihakmu, dengan demikian kami bisa mempertimbangkan keringanan hukuman buatmu. O Yok Ma tertawa, adalah di luar dugaan bahwa dia tidak mau bersusah payah membantah segala omongan Yoh Kian Hai itu. Malah dia tertawa dan berkata dengan nada bangga bercampur mengejek, Hebat kau, Yoh Kian Hai, kecermatan penglihatanmu dan kecerdikanmu memang beberapa kali hampir menghancurkan jaringan rahasia kami. Tetapi selalu hanya hampir, tidak pernah benar-benar berhasil bukan? Hihihi, itu artinya kami tetap lebih lihai dari kalian. Di antara kalian, yang kami pertimbangkan dengan sungguh-sungguh memang hanyalah General Lidiam dan orang-orangnya, hanya mereka yang punya sedikit otak, meskipun tetap tidak sepandai kami. Hihihi, maaf, terang-terangan saja ya? Yang lain-lainnya cuma keledai dan kerbau tanpa otak, yang bakal menjadi makanan empuk kami. Bagaimanapun juga, aku ucapkan selamat kepadamu, Yoh Kian Hai. Tetapi kalian tahu bahwa keberhasilan kecil kalian ini sudah terlambat. Besok kalian akan mengetahui arti perkataanku ini, selamat tinggal. Tanpa ragu-ragu, dengan tangan kirinya memegang pedang karena tangan kanannya lumpuh, dia menikam perutnya sendiri. Ia tumbang perlahan dan tenggelam ke dalam empang ikan yang airnya segera menjadi merah. Yoh Kian Hai bukan atasan langsung komandan-komandan bawahan Ong Yang Be yang sekarang bagaikan lidi-lidi dari sebuah sapu lidi yang kehilangan pengikat, namun sekarang dengan wibawanya, kata-katanya dijadikan pegangan, tarik mundur orang. Orang kalian. Cepat. Para komandan pun berlarian ke bagiannya masing-masing, ada yang sampai tergelincir ke dalam empang saking tergesa-gesanya, namun segera naik kembali dan terus berlari. Tidak lama kemudian, prajurit-prajurit pelangi kuning pun bergerak mundur serempak meninggalkan desa. Gerakan mereka seperti gelombang laut yang sudah surut. Prajurit-prajurit Helian Kong yang tidak tahu apa yang terjadi dalam pasukan lawan mereka, karena itu, dengan hati yang masih panas membara oleh dendam, mereka mengejar dan masih berusaha menambah korban. Untung Helian Kong masih memiliki wibawa untuk mengendalikan prajurit-prajuritnya yang seolah kerasukan setan itu. Dengan hati yang remuk Helian Kong memperkirakan bahwa pasukannya benar-benar tinggal kira-kira seperempat dari sebelumnya. Tadinya, dia perkirakan akan tinggal sepertiga, tetapi ternyata malah lebih sedikit dari perkiraannya, seperempat. Selain itu, beberapa perwira andalannya juga tewas, antara lain Kong Sun Koan. Tetapi Helian Kong tetap berhasil mengendalikan sisa orang-orangnya. Kendhati harus berteriak-teriak sampai tenggorokannya sakit. Tidak lama kemudian, sisa-sisa pasukannya telah membentuk barisan yang siap meninggalkan desa itu. Tetapi ketika pasukan itu sudah keluar desa dan menuruni lereng, mereka melihat bahwa di depan mereka nampak ribuan obor, dan ada sebuah pasukan besar di kaki bukit. Pasukan pelangi kuning menghadang mereka, jumlah pasukannya puluhan kali lipat dari pasukan Helian Kong yang kelelahan dan babak belur. Tetapi di relung hati pasukan babak belur itu masih menyalah semangat tempur dan kemarahan yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah kembali. Helian Kong sendiri sudah mencabut pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dan nanti kalau pedang itu dikebaskan turun maka itulah isyarat bagi pasukannya untuk menyerang. Tetapi dari pihak lawan melangkah dua sosok tubuh yang mendekat, langkah mereka perlahan, berusaha menimbulkan kesan bahwa mereka tidak berniat berkelahi. Mereka membelakangi ribuan prajurit mereka yang membawa obor-obor, sehingga neraka cuma nampak seperti sosok-sosok bayangan hitam yang tak kelihatan wajahnya. Namun ketika mereka semakin dekat dan wajah mereka tergapai cahaya api dari desa yang menjadi lautan api itu, segera terlihat kedua orang itu adalah Yo Kian Hai dan Ong Ling Po. Keduanya sudah dikenal oleh Helian Kong, dan keduanya tidak kelihatan membawa senjata. Bahkan kemudian kelihatan kalau tangan kiri Yo Kian Hai menjinjing sebutir batok kepala manusia, yang masih segar darahnya. Batok kepala itu dijinjing pada rambutnya. Melihat Helian Kong sudah mengangkat tinggi-tinggi pedangnya yang siap digerakkan sebagai isyarat serangan, Yo Kian Hai mengangkat tangan kanannya dan berseru, tahan. Panglima Helian, ada yang ingin kami bicarakan? Helian Kong belum menurunkan pedangnya, artinya pasukannya harus tetap bersiap. Namun menjawab kata-kata Yo Kian Hai, apalagi yang akan kalian tawarkan kepada kami? Desa lain, racun lain, perangkap lain yang akan membuat kami semua jadi dibu sama sekali? Kali ini Yo Kian Hai mengangkat batok kepala orang yang dibawanya, menghadapkannya ke arah Helian Kong sehingga kelihatan. Saudara Helian, Yo Kian Hai mencoba bersikap lebih akrab. Kenal wajah ini? Helian Kong tercengang mengenali wajah Ong Yang Be. Jadi di dalam tubuh kaum pelangi kuning rupanya ada sikut-sikutan. Ong Yang Be ini diketahui Helian Kong adalah perwira yang berkedudukan tinggi, bahkan menurut keterangan Ong Ling Po Siang tadi, dia adalah orang nomor tiga dalam pasukan setelah General Lo sendiri dan Deng Ho Koan. Kini si orang nomor tiga itu yang datang hanya batok kepala saja. Sudah kenal, saudara Helian Tanya Yo Kian Hai. Ya, inilah perwira yang siang tadi dengan mulut manis menyambut kami, dan kami begitu tolol mempercayai lidah ularnya. Apa hubungannya dengan kejadian yang menimpa kami malam ini? Yo Kian Hai menggelundungkan kepala itu ke depan kaki Helian Kong, katanya, bukan saja ada hubungannya, bahkan orang inilah dalang dari semua ini. Nama aslinya O Yok Ma, orang mancu yang menyusup ketubuh kami beberapa tahun yang lalu dan bahkan ikut berperang di pihak kami melawan kerajaan Beng waktu itu. Pihak mancu rupanya punya rencana jangka panjang yang sudah disiapkan sejak bertahun-tahun yang lalu, dan hari-hari ini adalah hari-hari puncak dari rencana mereka menguasai Tiong Goan. Mengherankan dia bisa menyusup ke dalam golongan kalian sampai mendapat posisi begitu tinggi. Mengherankan pula dia bisa mengatur segala sesuatunya serapi ini tanpa kalian curigai. Sahut Helian Kong terang-terangan menunjukkan kebimbangannya sambil melirik batok kepala yang sekarang ada di dekat kakinya. Sayangnya, aku tidak dapat membuktikan omongan itu benar atau kosong. Sebab aku tidak dapat menanyai sebutir kepala yang sudah mati. Yok Yan Hai bukan orang sabar, namun demi urusan besar, kali ini dia harus belajar bersabar menghadapi sikap Helian Kong, lah harus belajar pula memaklumi sikap Helian Kong yang tentu masih marah dan kecewa luar biasa. Ia bayangkan kalau dirinya sendiri yang mengalami hal yang sama, mungkin akan lebih tidak terkendali. Saudara Helian, kau tidak harus mempercayai omonganku tadi. Tetapi aku ingin memberitahu sesuatu kepadamu, sekali lagi, tak peduli kau percaya atau tidak. Aku dan saudara Ong Ling Po ini buru-buru kemari untuk menghentikan olah merusak dari Ong Yang B alias Oyokma ini, itulah sebabnya kami tarik mundur orang-orang kami yang disesatkan oleh perintah Oyokma. Aku tidak mau melihat orang-orangmu menjadi korban lebih banyak lagi, aku juga tidak rela melihat prajurit-prajurit kami menjadi korban orang-orangmu yang mengamuk dengan marah. Otak Helian Kong bisa menerima penjelasan itu, tetapi hatinya masih panas. Tiga perempat orang-orangnya binasa di desa itu. Dan sebagian besar mati konyol kena racun atau kena api. Karena itulah dia menjawab, Yokian Hai, kami mau pergi dari sini. Kau tidak mempercayai penjelasanku aku dan pasukanku sedang dalam keadaan. Sulit untuk mempercayai orang dari pihakmu, siapa saja. Oyokma bukan dari pihakku. Dia orang mancu. Soal Oyok RNA aku berusaha percaya, tetapi kalau pihakmu sampai bisa kesusupan musuh sekian tahun tanpa merasa, jangan-jangan sampai sekarang pun masih banyak mati-mati mancu yang bersembunyi rapi di belakang kedok mereka di jajaran orang-orangmu. Yokian Hai, demi keselamatan prajurit-prajuritku, aku memutuskan untuk pergi. Wajah Yokian Hai agak panas. Kata-kata Helian Kong secara tidak langsung mengejek. Pihak pelangi kuning yang kesusupan mati-mati sekian lama tanpa sadar. Maka Yokian Hai pun membalas, Saudara Helian, orang-orang mancu itu memang keparat, mereka begitu lihai menyusup ke sana kemari dengan seribu satu wajah. Tidakkah Saudara Helian tahu bahwa orang mancu juga pernah meminjam wajahmu di Sanha Aikoan untuk menipu Bu Sam Kui? Sekarang wajah Helian Kong yang menjadi panas, tetapi tidak bisa membantah. Dari mulut Kong Sun Kuan yang pernah menyusup ke Sanha Aikoan untuk menemui dan berbicara dengan Bu Sam Kui, dia memang sudah mendengar kalau Bu Sam Kui itu semalam sebelum membuka Sanha Aikoan bagi orang mancu, kabarnya didatangi Helian Kong dan utusan Jenderal Suku Hoat yang sudah tentu gadungan semua. Para prajurit rahasia mancu yang menyusup kemana-mana dalam seribu satu macam kedok itu, sesungguhnya tidak kalah berbahayanya dengan prajurit-prajurit berkuda maupun prajurit-prajurit gunungnya yang hebat. Helian Kong kemudian menyarungkan pedangnya dan berkata, Sekarang kami mau pergi, tolong berilah kami jalan. Kalau tidak, kami akan menabrak kalian biarpun kalian jauh lebih banyak. Sudah tentu kami tidak akan menghalang-halangi, kata Yok Yan Hai. Mengalah. Tau tidak mungkin lagi menahan Helian Kong untuk tetap di situ, kalau dipaksa malahan akan menimbulkan korban lebih banyak di kedua pihak menambah korban yang sudah ada, dan akan ditertawakan oleh arwah Hoi Yok Ma yang barangkali belum pergi jauh dari situ. Katanya kepada Ong Ling Po, Saudara Ong, Minggirkan orang-orangmu, beri mereka jalan. Amankan sampai ke kaki pegunungan dan jangan sampai ada yang mengambil kesempatan untuk memancing di air keruh. Ong Ling Po hanya mengangguk muram, kemudian malangkah menuruni lereng di luar desa itu untuk menjumpai pasukannya. Tidak. Lama kemudian, dari atas terlihat ribuan obor-obor di bawah lereng berpencaran dan menjauh dalam suatu barisan memanjang ke berbagai arah. Yok Yan Hai mempersilahkan, Silakan, Saudara Helian. Kami sudah amankan jalanmu, Helian Kong memberi isyarat agar pasukannya mulai melangkah, Lah sendiri mendekati Yok Yan Hai sambil berkata, Sulit melupakan malam ini, Seandainya aku tidak mengingat orang-orang Manchu di sebelah timur sana. Yok Yan Hai menarik nafas. Alangkah sulitnya membayangkan seluruh bangsa Han bersatu menentang Manchu. Tanda bintang. Yok Yan Hai dan perwira-perwira pelangi kuning lainnya, Yang sempat menjadi saksi saat-saat terakhir rong yang B alias O Yok Ma, Mendengar kata-kata terakhir O Yok Ma yang Berbauan jaman, Besok segalanya akan terlambat. Sebab keesokan harinya, Sebuah kuda berlari kencang mendekati desa di mana General Lo bermarkas. Penunggang kuda itu tidak berseragam prajurit, Melainkan berpakaian seperti petani biasa, Meskipun jadi ganjil karena petani kok menunggangi kuda yang tegar dan mahal harganya. Ia petani gadungan. Di pintu gerbang desa, Dia menunjukkan seketing lencana yang menandakan dia adalah petugas sandi. Prajurit-prajurit penjaga mengizinkannya lewat, Begitu pula penjaga-penjaga di rumah si kepala desa yang ditempati General Lo. Dan pagi yang cerah itu, General Lo menerima berita yang tidak diharapkan dari pengawas garis depannya itu. Laporan bahwa pasukan besar orang mancu sudah tinggal 10 li dari selat gunung yang menjadi pos pertahanan terdepan pasukan pelangi kuning. Dalam formasi tempur. Semuanya terkejut, Selamban inikah kerja petugas-petugas sandi di garis depan, Sehingga musuh yang tinggal 10 li, kurang lebih 4,5 km, baru dilaporkan? Gila! Apa kerja kalian selama ini? Tidur General Lo meraung besar, Membuat si pelapor pucat, Namun membela diri dengan suara tergagap, Kami melaporkan 2 hari sekali, Sejak San Ha'ai Kuan jatuh, Tidak pernah 2 hari lewat tanpa kami berikan laporan gerakan musuh. Kenapa aku tidak? General Lo sudah berteriak, Namun Deng Ho Kuan cepat menukasnya, General, marah-marah tak ada gunanya. Aku tahu yang sebenarnya sekarang, Laporan-laporan metu-metu dari garis depan selalu diterima oleh Hong Yang B Dan dia pasti menyembunyikannya. Betul, betul sokong si metu-metu. Ia tidak tahu yang terjadi semalam di tubuh pasukan pelangi kuning sendiri. Aku selalu melaporkannya kepada General Long. Sebelum General Lo Cong Bin semakin kebingungan dan melantur-lantur tak keruan, Deng Ho Kuan cepat berkata, Empat li bukan jarak yang jauh. Pasukan di garis depan harus segera diberitahu agar bersiap-siap. Sudah aku beritahu, Sahut si metu-metu. Maaf, aku bertindak lancang, Aku pikir karena musuh sudah begitu dekat. Kau tidak bersalah, Kata Deng Ho Kuan. Bahkan berjasa. Deng Ho Kuan agaknya tahu penyakit panglima tertingginya, Yang kalau menghadapi masalah mendesak bukannya berpikir cepat, Melainkan malah kebingungan dan macet pikirannya. Sekarang pun dia cepat mengambil prakasa, General, Bolehkah aku mengambil tindakan-tindakan atas nama General? General Lo cuma mengangguk. Deng Ho Kuan pun mengambil sehelai lengki, Bendera wawenang, Dari atas meja General Lo, Diberikan kepada seorang perwira dan dibekali pesan, Saat ini Tek Unha pastilah sudah bersiap menghadapi musuh, Tetapi, Berikan juga bendera ini kepadanya, Sebagai tanda bahwa dia bertindak benar. Prajurit langsung menerimanya dan pergi menjalankan perintah. Begitulah Deng Ho Kuan membagi perintah ini itu. Yo Kian Hai yang juga berada di ruangan itu, Diam-diam menilai Deng Ho Kuan ini lebih pantas sebagai atasan daripada General Lo. General Lo terlalu bernyali kecil dan mudah kebingungan. Kemudian Yo Kian Hai teringat Tan Wan Wan juga masih berada di desa itu, Selagi Deng Ho Kuan mengatur pasukan, Yo Kian Hai memberi hormat kepada Deng Ho Kuan, Komandan Deng, Mengingat keselamatan Putri Kong Hui, Aku mohonkan ijan agar Putri Kong Hui dan pengawal-pengawalnya pulang dulu ke Ibu Ketat Pak Hia. Apakah di tengah jalan tidak akan mengalami bahaya? Aku rasa kecil kemungkinannya. Cuan Putri membawa seribu pengawal yang Semuanya diambil dari pasukan-pasukan pilihan di istana. Baik, selamat jalan, Saudara Yo, Sampaikan sebuah sujud kami kepada Seri Baginda Tiongong. Di luar dugaan, Yo Kian Hai berkata, Jangan mengucapkan selamat jalan kepadaku, Komandan Deng. Sebab yang akan ke Ibu Ketat Pak Hia Hanyalah Tuan Putri dan pasukan pengawalnya. Aku pribadi akan tetap di sini Dan menempatkan diri di bawah komandemu, Komandan Deng. Berkelip sepercik rasa hormat di matu Deng Haukean Mendengar tekat Yo Kian Hai itu. Seandainya Yo Kian Hai ingin meninggalkan garis depan Dan pulang ke Pak Hia, Tentu ada alasan kuat buatnya, Sebab ia sejak semula termasuk dalam rombongannya Tan Wan Wan. Ternyata Yo Kian Hai memilih untuk tetap di situ Menghadapi serabuan mancu, Bahkan tidak segan-segan mengatakan menempatkan diri di bawah komandemu. Hati Deng Haukean bergolak. Sebagai orang dekat Jenderal Lo, Tentu saja dia tahu intrik busuk yang pernah terjadi antara Jenderal Lo dan Jenderal Gu Kim Sing Untuk menyingkirkan Jenderal Li Giam, dulu. Sekarang rupanya Yo Kian Hai sama sekali sudah melupakan peristiwa yang merugikan Jenderal Li Giam itu. Terima kasih, Saudara Yo. Kalau semua prajurit kita bersemangat seperti kau, kita benar-benar kuat. Setelah mengatur penjagaan di desa itu, Deng Haukean beserta Yo Kian Hai dan sekelompok kecil pengawal berkuda menuju ke selat gunung. Pos terdepan yang menghadap ke timur. Tiba di selat gunung itu, nampak ratusan bendera berkibar di atasnya. Menyeratkan kesiapan pasukan itu. Deng Haukean memanjat naik ke lereng, disambut tek unhap. Sungguh gila. Kenapa baru sekarang matumete memberitahu gerakan pasukan mancu? Hampir saja kita dimakan mentah-mentah oleh mereka. Untung pasukanku selalu siap, sambut tek unhap yang kasar itu. Tubuhnya tinggi besar, berewokan kaku seperti sikat kakus, dan senjatanya sepasang kongpian, ruyung baja, yang bisa digerakan seringan orang menggerakan sepasang potongan ranting kering. Deng Haukean menepuk bundaknya, jangan kaget, saudara tek. Kita memang sempat kebobolan beberapa lama oleh musuh yang bekerja dalam tubuh kita sendiri, tetapi jangan khawatir, sekarang semuanya sudah beres. Kemudian di Reng Haukean memperkenalkan Yoh Kian Hai dan tek unhap. Yoh Kian Hai diperkenalkannya sebagai seorang panglima bawahannya General Lee Giam. Tek unhap yang polos itu menyambutnya dengan gembira, dan terang-terangan menyatakan sesalnya kenapa dia tidak bertempur di bawah General Lee Giam, dulu ketika merobohkan dinasti Beng. Yoh Kian Hai tertawa, tetapi tidak perlu disesali, saudara tek. Bukankah bersama-sama? Dengan General Lee, justru pasukan mulah yang pertama kali berhasil memasuki ibu kota Pak Hia ketika itu. Begitulah keduanya cepat menjadi akrab. Yoh Kian Hai bertubuh tinggi dan tegap, namun ketika berjalan berdampingan dengan tek unhap yang tingginya lebih dari 2 meter itu, Yoh Kian Hai jadi cuma setinggi pundaknya. Tek unhap benar-benar bertubuh rasa ksa, dan makannya pun sebanyak 3 kali lipat orang biasa. Dari atas bukit yang menjadi kubu pertahanan mereka, mereka melihat kedataran di sebelah timur, dan terlihatlah pasukan musuh sudah semakin dekat. Jumlahnya seimbang dengan pasukan pelangi kuning yang di bukit itu. Seragam mereka kain belacu yang dicelup warna biru tua, dan memakai caping rotan. Dan-danan yang sederhana dan jauh dari kesan gemerlapan. Tetapi pasukan pelangi kuning sudah mencicipi sedikit kehebatan tempur mereka di luar kota Sanha Aikuan. Namun bendera kerajaan mancu, yaitu bendera bergambar naga bercakar lima, tidak kelihatan sehelai pun. Bendera utama yang berkibar di dalam pasukan itu adalah bendera kerajaan Beng. Hem, kedok yang liai, geram Yokian Hai sambil terus meneropong. Teropong pelaut-pelaut Portugis. Mereka bertindak seolah-olah menolong dinasti Beng untuk kembali berkuasa, tetapi aku berani taruhan bahwa mereka kelak akan betah di Tionggoan dan sulit diusir kembali ke Liao Tong. Seperti leluhur mereka, Bang Sakim, juga pernah mendirikan dinasti di Tionggoan ratusan tahun lamanya. Pasukan musluh menyeberangi dataran dengan langkah cepat, setengah berlari, kemudian menyebar dalam bentuk bulan sabit raksasa yang menghadap ke arah kubu pelangi kuning di bukit. Sesudah itu, mereka berhenti, tidak maju lagi. Sepertinya menunggu. Selama semua gerakan tadi, tidak terdengar mereka bersorak-sorai, juga tidak ada yang berbicara, kecuali para komandan dalam aba-aba mereka. Yang singkat-singkat. Dan ketika mereka berhenti, mereka jadi seperti ribuan patung yang ditaruh berjajar di dataran itu. Ribuan patung bisu. Disiplin macam itu mau tidak mau menggetarkan hati prajurit-prajurit pelangi kuning yang berkubu di selat gunung. Apa yang mereka tunggu desistek unhap sambil menggosong-gosokkan telapak tangannya dengan sikap tidak sabar. Mungkin menunggu kita turun ke dataran, sahut Yoh Kian Hai. Apa kita perlu turun untuk menyongsong mereka? Yoh Kian Hai ingin menjawab, tetapi tidak berani melancangi Deng Hau Kuan. Ternyata Deng Hau Kuan yang mulai timbul rasa hormatnya kepada Yoh Kian Hai, malahan bertanya kepada Yoh Kain Hai, bagaimana pikiranmu, saudara Yoh? Menurutku, jumlah kedua pasukan kelihatannya seimbang. Tetapi keunggulan posisi kita membuat jadi tidak seimbang lagi. Kita yang punya lebih banyak peluang kalau kita tidak meninggalkan bukit ini. Kalau kita turun ke daratan, posisinya jadi sama dengan mereka dan menguntungkan mereka. Jadi, kita tetap di bukit ini? Ya, kalau musuh ingin berperang, biar mereka yang naik kemari, bukan kita yang turun menyongsong mereka. Ternyata Deng Hau Kuan terima mentah-mentah usul Yoh Kian Hai itu. Tek Un Hap sebagai bawahan Deng Hau Kuan sudah tentu tidak bertindak keluar dari garis perintah itu. Begitulah, pasukan pelangi kuning yang berada di atas bukit di sebelah menyebelah selat gunung itu pun diperintahkan untuk waspada dan namun tidak beranjak dari tempat mereka. Busuh agaknya menunggu, namun pihak pelangi kuning tidak mau didikte dan juga akan bersikap menunggu, tidak terpancing. Dengan demikian, acara pembukaannya ialah tunggu-menunggu. Tek Un Hap yang tidak sabaran itu sudah gelisah seperti semut kepanasan, berjalan hilir mudik sambil menggerutut tak habis-habisnya. Kemudian ternyata pihak Manchu ingin memberi sedikit variasi kepada acara saling menunggu yang menjemukan itu. Seorang peneropong di pihak pelangi kuning bergegas melaporkan kepada Deng Hau Kuan, bahwa pihak musuh membuat gerakan. Bergegas Deng Hau Kuan dan perwira-perwiranya menuju ke tempat yang agak menonjol, yang bisa melihat ke seluruh dataran. Dan sekarang tanpa teropong pun terlihat kalau pasukan Manchu maju ratusan langkah, masih dalam formasi menebar, tetapi kali ini sambil menyeret maju puluhan meriam-meriam besar mereka yang beroda. Diikuti prajurit-prajurit yang memanggul tong-tong di pundaknya. Dari atas bukit Deng Hau Kuan menghitung ada 20 pucuk meriam di pihak musuh, 5 pucuk di antaranya adalah meriam yang sering disebut Chong Tian Pau, meriam penembus langit, yang jangkauannya amat jauh. Deng Hau Kuan jadi berkeringat dingin sendiri, mengingat pihaknya sendiri biarpun juga punya bahkan lebih banyak meriam dari pihak Manchu, tetapi mesiunya sudah tinggal amat sedikit. Habis dihambur-hamburkan menembaki San Hai Kuan dulu. Supaya prajurit-prajuritnya tidak menjadi korban, berserulah Deng Hau Kuan, berlindung kebalik bukit. Para prajurit pun tergesa-gesa menjalankan perintah itu. Mereka harus naik dulu ke puncak, kemudian turun kembali ke sebaliknya. Namun belum sampai mereka di puncak bukit, meriam-meriam Manchu sudah berdentuman saling susul. Permukaan tanah di lareng bukit itu seolah-olah dibongkar, tanah, kerikil dan pepohonan kecil seolah bermunkratan ke atas, bersamaan dengan tubuh para prajurit yang berpentalan. Tetapi sebagian besar prajurit pelangi kuning berhasil mencapai belakang bukit. Ternyata kemudian belakang bukit pun bukanlah tempat aman. Kini lima pucuk. Meriam penembus langit Manchu mulai bernyanyi. Para penembak meriam di pihak Manchu bukanlah penembak-penembak ngawur yang asal menembak saja, mereka terlatih dan mempunyai berbagai jurus untuk berbagai keadaan. Ketika prajurit-prajurit pelangi kuning bersembunyi di balik bukit, meriam-meriam penembus langit agak didongakan, seolah hendak benar-benar menembak langit. Waktu bola-bola besinya terlontar ke atas, bola-bola besi itu melewati puncak-puncak bukit dan jatuh di lareng belakang bukit, tempat prajurit-prajurit bersembunyi. Begitulah, tetap saja di pihak pelangi kuning jatuh korban jiwa. Tek Unhap menjadi gemas dan minta izin kepada Deng Houkan, biar aku bawa sebagian prajurit untuk membungkam meriam-meriam itu. Tidak, saudara Tek, kau hanya akan mengantar nyawamu sendiri dan nyawa prajurit-prajuritmu. Tunggu saja di situ. Dan ditembaki terus tanpa bisa berbuat apa-apa untuk membalas. Kali ini Yogyan Hai yang menjawab, dalam adu kesabaran dengan pihak musuh, kita harus menang, saudara Tek. Kalau kita terpancing turun ke dataran, kita akan rugi lebih besar. Terpaksa Tek Unhap menahan diri. Setan-setan mancu itu, seandainya mereka punya nyali dan berani melewati selat itu, mereka akan kita kubur hidup-hidup. Memang di tempat itu ada sebuah selat gunung yang sempit dengan dinding-dindingnya yang terjal. Pihak pelangi kuning sudah menyiapkan sejumlah besar batu-batu dan balok-balok kayu yang siap digelundungkan ke bawah, kalau musuh lewat. Tetapi musuh tidak lewat, malahan menembaki dari kejauhan. Tetapi kemudian tembakan-tembakan meriam itu meredah sendiri. Pihak mancu rupanya tidak mau memboroskan bubuk peledak mereka untuk menembaki sasaran yang tidak kelihatan, dan tidak nampak pula hasil. Dari tembakan mereka karena ada di sebalik bukit. Mereka berhenti menembak, jenderal, seseorang melapor kepada Deng Haukoan. Awasi terus gerak-gerik mereka dan laporkan kepadaku, perkembangan yang bagaimanapun kecilnya. Baik, jenderal. Tidak lama kemudian, datang laporan, jenderal, pasukan musuh memecah diri menjadi dua bagian, sebagian menghilang ke dalam hutan di sebelah selatan. Yogyan Hai mengomentari sambil menoleh kepada Deng Haukoan, mungkin mereka ingin mencari jalan naik ke bukit tanpa melalui selat, juga tanpa naik dari depan, mungkin sudah menduga kalau batu-batu dan balok-balok bakal menyambut mereka. Ya, tetapi mereka tidak akan memperoleh jalan dari arah selatan, kecuali mereka berubah menjadi belut, sebab di sebelah selatan adalah rawa-rawa yang tidak bisa dilewati. Mumpung mereka hanya separuh di dataran itu, bagaimana kalau kita datangi dan kita gasak. Tentu butuh waktu bagi yang sebagian lainnya yang sedang pergi ke arah rawa-rawa itu untuk bolak-balik ke tempatnya semula, usul Tek Unhap. Tunggu, sebentar lagi pasukan kita yang berjaga di tepi sungai juga akan tiba, tadi aku sudah memanggil mereka. Kalau mereka sudah bergabung dengan kita, kita sapu mereka yang ketinggalan di dataran. Tek Unhap meninju telapak tangannya sendiri tanda ketidaksabarannya. Namun Yogyan Hai ikut menenangkan si berangasan itu, betul, Saudara Tek. Biar mereka yang pergi ke arah rawa-rawa itu cukup jauh lebih dulu, sehingga tidak ada kesempatan membantu teman-teman mereka. Tidak lama kemudian, 10 ribu prajurit pelangi kuning yang semula ditugaskan mengawasi lalu lintas sungai 10 Li dari arah situ, datang bergabung, pemimpin mereka bernama Biao Santong, berpangkat Camciang. Maka Deng Hau Kuan pun mempersiapkan pasukan untuk menyerbu ke dataran. Harus dengan gerak cepat, dan jangan menghadap langsung ke moncong-moncong meriamnya, kecuali bosan jadi manusia, pesan Deng Hau Kuan kepada komandan-komandan bawahannya yang akan memimpin pecahan-pecahan pasukan. Pasukan sudah siap bergerak, ketika tiba-tiba muncul suatu masalah. Tiba-tiba saja dari arah barat, garis belakang, dari desa yang didiami General Law, nampak ada asap mengepul tinggi. Keruan Deng Hau Kuan dan perwira-perwira lainnya jadi kebingungan mengambil keputusan. Mau menyergap musuh dulu, atau menolong General Law dulu? Menyergap musuh di dataran adalah kesempatan baik selagi pasukan musuh ditinggal separuh teman-teman mereka, tetapi nasib General Law. Kadang-kadang dalam pikiran Deng Hau Kuan menyeruak juga sepercik rasa jemuh kepada General Law yang tidak becus tetapi. Galaknya bukan main. Tapi Deng Hau Kuan punya pertimbangan lain. Bagaimanapun jeleknya Law Chong Bin, ia adalah panglima tertinggi, dan mau tidak mau menjadi lambang kejayaan pemerintah di Pak Hia. Kalau sampai Law Chong Bin terbunuh, semangat sekalian prajurit pelangi kuning bisa merosot, sebaliknya prajurit-prajurit Manchu akan meningkat semangatnya. Karena itulah Deng Hau Kuan kemudian menugaskan Biao Santong, Komandan Biao, bawa pasukanmu menolong panglima tertinggi. Cepat! Tanpa membuang waktu, Biao Santong segera membawa pasukannya ke arah barat. Sedang niat menghancurkan pasukan Manchu yang ada di dataran ternyata tetap dilaksanakan. Dipimpin sendiri oleh Deng Hau Kuan, mereka keluar dari balik bukit dan langsung menyeberangi dataran. Ternyata pasukan Manchu tidak menembakkan meriam-meriamnya, mungkin karena meriam-meriam itu berat dan tidak gampang untuk mengarahkannya ke sana kemari dalam waktu singkat. Makin dekat, makin kelihatan barisan terdepan dari barisan Manchu adalah prajurit-prajurit yang bersenjata perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sebelum kedua pasukan bertemu dalam perkelahian jarak dekat, seperti kebiasaan kedua belah pihak saling memanah dan melempar lembing. Menjatuhkan korban-korban pendahuluan di kedua pihak. Namun ketika jarak antara kedua pasukan tinggal puluhan langkah, terjadi kejutan. Prajurit-prajurit Manchu yang di barisan terdepan itu tiba-tiba malahan mundur, dan begitu mereka minggir segera terlihat kalau di barisan terdepan musuh sekarang berjongkok dan membiarkan pundaknya sebagai tempat untuk meletakkan laras, yang belakang siap menarik pelatuk. Deng Hau Kuan dan para pimpinan pasukan lainnya terkejut. Yo Kion Hei tak sempat lagi. Minta izin kepada Deng Hau Kuan, langsung berteriak, bertiarap. Bertiarap. Yo Kion Hei sendiri membanting dirinya bergulingan di tanah, bertepatan waktunya ketika moncong-moncong senapan itu menyemburkan kelereng-kelereng panasnya. Ratusan prajurit pelangi kuning terjungkal seketika. Teman-teman yang di belakang mereka kaget melihat yang di depan mereka bergelimpangan. Namun mereka terus menerjang maju karena diperintah komandan-komandan mereka. Memang, karena dekatnya jarak, pasukan Manchu hanya sempat satu kali mengisi dan menembakkan senapan-senapan mereka. Selanjutnya musuh sudah sampai ke dekat mereka dan harus dilawan dengan pedang atau tombak. Sementara itu, Yo Kion Hei dari bergulingan di tanah telah melambung tinggi dan menyambar prajurit-prajurit Manchu seperti burung elang. Sementara masih melayang, kedua tangannya meraih ke belakang. Pundaknya, mencabut sepasang pedangnya yang tergendong di pundaknya. Dan begitu tiba di tengah-tengah para prajurit Manchu, sepasang pedangnya menjadi seperti gulungan cahaya keperak-perakan yang menumbangkan banyak prajurit musuh. Yo Kion Hei benar-benar melampiaskan kegeramannya yang terpendam sekian lama terhadap orang-orang Manchu lah teringat usaha orang Manchu membunuh General Li Giam, membunuh gurunya, dan juga tipu muslihat mereka yang membuat Sanha Aikoan jatuh ke tangan mereka, dan tipu daya adu domba yang membuat kaum pelangi kuning gagal menggabungkan kekuatan dengan sisa-sisa dinasti Beng. Kini, kekesalan yang menggumpal itu tersalur ke sepasang pedangnya yang cepat membuat sepasang pedangnya berubah warna menjadi merah. Amukan Yo Kion Hei menimbulkan semangat prajurit-prajurit pelangi kuning. Apalagi ketika tokoh-tokoh pelangi kuning lainnya seperti Ong, Ling Po, Tek Un Hap, Pun Lyok dan lain-lainnya juga mulai mengamuk ke depan. Deng Hukuan tidak ikut acara mengamuk itu, sebab meskipun pangkatnya tinggi, ia bukan jago silat. Tetapi di pihak Manchu juga tidak membiarkan pasukan mereka dirusak oleh Yo Kion Hei dan kawan-kawannya. Amukan Yo Kion Hei terhadang oleh seorang setengah bayar yang tidak berseragam prajurit, rambutnya campuran hitam putih, yang istimewa adalah kulit wajahnya yang kuning hangus seperti warna perunggu. Dia menghadang Yo Kion Hei dengan tangan kosong, bocah ingusan, hebat juga lagakmu. Siapa kau? Yo Kion Hei. Kau siapa? Kenapa tidak memakai seragamu? Aku jauh di atas prajurit-prajurit biasa, tidak butuh seragam. Namaku Y.I.M.O. Oh, pernah dengar namaku pernah. Tergolong berpengalaman juga kau. Anak muda. Kapan kau dengar namaku baru saja, ketika kau sebutkan namamu? Keruan I.I.M.O. Gusar. Selama ini dia merasa sangat bangga karena menganggap namanya dikenal luas. Tetapi jawaban Yo Kion Hei yang seenaknya membuatnya gusar. Anjing kecil, mulutmu sungguh lancang. Kalau kau tahu siapa yang sedang kau hadapi, kau akan menggigil ketakutan. Kalau begitu, aku pilih tidak tahu saja daripada menggigil ketakutan. Nah, kita mulai kata Yo Kion Hei sambil menyarungkan sepasang pedangnya. Y.I.M.O. Heran, kau mengajak mulai, kenapa malah pedang-pedangmu kau simpan? Bukankah kau tidak bersenjata? Masa aku harus menggunakan senjata melawanmu? Y.I.M.O. tiba-tiba tertawa mengejek, wah, gurumu pasti bangga sekali kalau mendengar kata-katamu ini, anak manis. Kau begitu mentaati ajaran kaum kesatria tanpa menghiraukan resiko bahaya buat nyawamu sendiri. Tetapi ketahuilah, anak muda, kerasnya. Dunia kaum pendekar jauh bedanya dengan ajaran-ajaran manis dalam perguruan. Karena aku kasihan kepadamu, aku izinkan kau menggunakan sepasang pedangmu tadi. Ayo, hunus kembali kedua pedangmu. Pak tua, mau berkelahi apa mengoceh anak muda, tahu dirilah, aku ini kasihan. Kepadamu sebab. Y.I.M.O. tidak sempat menyelesaikan kata-katanya sebab tahu-tahu telapak kaki Yo Kion Hei hampir menginjak wajahnya. Y.I.M.O. kaget sekali, sebab ia tidak melihat bagaimana awal gerakannya dan tahu-tahu sudah hampir kena wajahnya. Untung Y.I.M.O. yang mahir Siokut Keng, ilmu menyusutkan tulang, sehingga bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam guci arak. Dia dengan cepat menghindar ke belakang. Gila kau umpatnya, lalu dia balas. Menerkam Yo Kion Hei dengan cakar-cakarnya. Keduanya pun bertempur sengit dengan tangan kosong. Dengan gaya bertempurnya masing-masing, pertarungan mereka jadi. Gila kau umpatnya, lalu dia balas menerkam Yo Kion Hei dengan cakar-cakarnya. Menarik ditonton. Yo Kion Hei kuat, keras dan lugas seperti seekor gajah mengamuk, sedangkan I.I.M.O. licin dan meliuk-liuk bagaikan ular. Gaya tempurnya mengingatkan Yo Kion Hei akan si Matu Mati Manchu yang semalam dibereskan Yo Kion Hei, yaitu O Yok Ma terdorong rasa ingin tahunya. Di tengah-tengah pertempuran, Yo Kion Hei bertanya, Orang tua, kau kenal seorang yang bernama O Yok Ma? Y.I.M.O. agak terkesiap, kenapa perwira muda ini kenal adik seperguruannya yang menjadi Matu Matu dan disusupkan sampai ke dekat Jenderal Lo Chong Bin. Bahkan dalam laporan rahasianya yang terakhir kepada Pangeran Toh Sekun, Panglima Tertinggi Manchu, O Yok Ma melaporkan kalau dia sudah berhasil menjadi orang nomor tiga dalam jajaran perwira-perwira terdekat Lo Chong Bin. Kini di tengah pertempuran, tiba-tiba Y.I.M.O. mendengar perwira pelangi kuning yang masih muda yang menjadi lawannya ini menyebut. Nyebut nama adik seperguruannya, Y.I.M.O. jadi penasaran dan ingin mendengar lebih banyak. Ingin mendengar lebih banyak tetapi tidak mau bertanya, khawatir kalau pertanyaannya itu bisa membongkar kedok adik seperguruannya dan mencelakakannya. Tak terduga Yok Yan Hai terus berkata, tanpa mengendorkan gerak tangan dan kakinya, Hi, ditanya kok diam saja? Sebab Kera bertempur kalian berdua mirip sekali. Itu lho, O Yok Ma yang menyamar jadi orang Hon dengan nama Ong Yang B. Y.I.M.O. terkejut, dia adik seperguruku, oh oh oh, pantas. Kenapa dia? Resiko matumata. Ketauan, lalu aku potong leharnya. Meledaklah kemarahan Y.I.M.O. Keparat. Aku akan membalaskan sakit hatinya dan bertempurlah dia lebih sengit, tetapi Yok Yan Hai yang juga membutuhkan pertempuran itu sebagai pelampiasan. Kekesalannya, menandinginya dengan sengit pula. Di seluruh dataran, pertempuran berkecamuk hebat. Nyawa manusia semakin tidak dipedulikan, jumlah korban yang sudah tak pernah masuk pikiran benar. Pasukan Manchu ini masih pasukan Manchu yang dulu mengusir pasukan Locong Bin dari San Ha'i Kuan, pasukan yang seolah-olah bisu tetapi garang bukan main. Tetapi kali ini menghadapi perlawanan yang jauh berbeda, meskipun pasukan pelangi kuning yang mereka hadapi juga masih pasukan yang dulu begitu mudah mereka gebah terbirit-birit dari San Ha'i Kuan. Pasalnya, dulu di San Ha'i Kuan itu prajurit-prajurit dalam keadaan kelelahan lahir batin dan jenuh setelah sekian lama menggempur San Ha'i Kuan tanpa hasil. Kedua, waktu itu prajurit-prajurit pelangi kuning baru saja mengira mereka sudah berhasil merebut San Ha'i Kuan, ketika tiba-tiba menghadapi kenyataan yang merupakan kebalikannya sama sekali, yaitu bahwa pasukan Manchu lebih dulu. Merebut San Ha'i Kuan. Mental yang tidak siap, itulah biang keladi utama kocar kacirnya pasukan pelangi kuning. Tetapi hari itu, setelah menyegarkan diri lahir batin selama beberapa hari, meskipun tidak luput dari beberapa guncangan, prajurit-prajurit pelangi kuning tampil jauh lebih baik dari ketika terpukul mundur di San Ha'i Kuan dulu. Semangat mereka jauh lebih tinggi, semangat juang kaum pelangi kuning yang digembeleng keprihatinan dalam perjuangan menumbangkan dinasti Beng, semangat yang sempat hampir padam karena dibuai kemenangan, sekarang seperti bara yang dihembus dan menyala kembali. Karena itulah prajurit-prajurit Manchu kini menemui perlawanan berat. Apalagi, saat itu jumlah prajurit pelangi kuning dan prajurit Manchu adalah dua lawan satu. Demikianlah di seluruh dataran itu suara senjata bergemerincing riuh, sorakan, bentakan dan jerit kesakitan bercampur aduk. Kaki-kaki melangkah maju, menendang dan menginjak. Mete menjadi beringas dan senjata-senjata. Terayun ke orang-orang yang seragamnya tidak sama. Potongan-potongan tubuh bertebaran di rumputan yang menghijau. Beberapa saat kedua pasukan itu tidak terlihat ada yang mundur. Di tengah-tengah pasukannya, Deng Hau Kuan memperhatikan gerak-gerik pasukan Manchu, dan teringatlah dia akan pasukan yang pernah malam-malam menyerbu desa tempat kediaman General Law. Pasukan misterius yang belum diketahui identitasnya, tetapi mirip benar dengan pasukan Manchu yang sekarang dihadapi. Prajurit-prajuritnya pendiam semua, tidak bersorak dan tidak berteriak, tetapi maju terus sampai dihentikan oleh maut atau oleh perintah atasan mereka. Mat mereka tajam, dan kalau mereka maju ke depan mereka tidak menoleh-noleh ke kiri kanan apakah ada teman mereka di dekat mereka atau tidak. Mereka maju ya maju saja, mati ya mati. Kalau begitu, besar kemungkinannya bahwa pasukan yang malam itu menyerang. Desa adalah pasukan Manchu, hanya saja waktu itu mereka tidak berseragam, dan juga tidak mengunci rambut mereka, Deng Hau Kuan membatin. Dan ia dikejutkan oleh pikirannya sendiri, dan itu juga berarti, ada pasukan Manchu di belakang punggung kami. Entah mereka itu berapa pasukan dan bersembunyi di mana, tetapi pastilah akan cukup mengganggu. Dan tak dapat disangkal, saat itu desa kediaman General Law juga sedang diserang. Mudah-mudahan Bia Osantong dapat membereskannya, harapan Deng Hau Kuan dalam hati. Sementara itu, komandan pasukan Manchu tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata isyarat. Perintah itu didengar oleh petugas-petugas penghubung yang memang selalu bersiaga di sekitarnya, dan petugas-petugas itu menyampaikan perintah itu secara bersambung ke semua bagian dari pasukan. Ketika aba-aba sekali lagi terdengar, maka pasukan Manchu itu pun mulai bergerak mundur serempak. Gerakan mereka lambat, selain sambil menyeret. Meriam-meriam mereka, mereka juga mengangkut teman-teman mereka yang terluka dan sekiranya masih bisa ditolong. Prajurit-prajurit pelangi kuning bersorak, mengira musuh mulai terdersak, sesuatu yang memang mereka harapkan dan mereka perhitungkan sebab mereka berjumlah dua kali lipat dari lawan. Dan kini gerakan mundur lawan adalah wajar, pikir mereka.